Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jadwalkan mengunjungi kota Tangerang untuk melihat sejauh mana pelayanan publik di kota Tangerang. Kunjungan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diterima langsung oleh wali kota Tangerang di dalam Tangerang Live Room. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengunjungi Tangerang Live Room kota Tangerang pada hari Senin 13 Juni 2016. Kunjungan Menteri Pan-RB ini merupakan rangkaian safari Ramadan guna melihat lebih dekat pelayanan publik dan kinerja ASN di wilayah Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, Yudi Krisnandi juga mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang terwujud dari keberadaan Tangerang Live Room. Dalam kesempatan itu juga, turut hadir Kapolres Metro Tangerang dan Dandim 0506. Menteri Pan-RB meminta kepada Pemko Tangerang untuk mengintegrasikan aplikasi di Tangerang Live Room dengan pihak kepolisian dan TNI maupun instansi lainnya. Mereka punya aplikasi juga bisa posting terus aktivitasnya. Ini kan orang-orang di sini, keberadaan Tangerang Live Room ini diharapkan dapat diaplikasikan pada daerah lain di Provinsi Banten maupun di seluruh Indonesia. Dan bagi kota-kota lainnya, agar menjadikan Tangerang Live Room sebagai model yang bisa diduplikasi karena menurutnya keberadaan pusat kendali terpadu sangat baik dalam mengetahui kondisi perkotaan. Saya meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Banten untuk memiliki hal yang sama, seperti Tangerang Live Room ini. Begitupun juga kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Serang, sekurang-kurangnya itulah, kota Serang. Terutama kota-kota ini, Cilebon, minimal kota-kotanya dulu. Kalau Kabupaten Tangerang mungkin terluas. Belainya mungkin hanya beberapa kecamatan yang di pusat kota. Kalau kota Serang harus bisa semua, supaya masalah-masalah seperti tindakan Satu PP yang berlebihan, misalnya ngambilin makanan, pedagang. Kan kalau misalnya ada CCTV-nya terpantau. Apa-pantau ada terlibutan, cepat sering orang. Nah, Kabupaten Serang mungkin di pusat kotanya, Kabupaten Lalu lagi Pandeglang, Lebak. Kalau orang Kasbitung itu masuk mana? Lebak. Masuk Lebak. Pusat kota. Tidak harus dulunya. Tapi yang namanya kota, semua harus bisa mereplikasi dan menduplikasi Tangerang Lightroom ini. Jadi jubawan saya. Jubawan saya. Nah, di sini nanti sampai monitoring kepegawaian juga bisa dilakukan di sini. Dan aktivitas seluruh aparatur pemerintah bisa dipantau di sini. Nah, ini dipastikan apabila sistem ini diterapkan, dipastikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini satu model aplikasi pengawasan kegiatan wilayah yang sangat baik. Tidak hanya bisa memonitor keadaan wilayah, keadaan masyarakat, kondisi sosial, dan sebagainya. Juga bisa mematau apa yang sedang dikerjakan oleh aparat dunia. Di mana petugas-petugas kegiatan, di mana petugas perubungan, di mana satu ini sudah diperlukan bisa diketahui. Dan juga mempercepat responsitas. Daripada aparat, untuk mengimplementasikan atau merespon apa yang menjadi kebutuhan warga. Misalnya dengan komen center atau Tangerang Lightroom ini, bisa diketahui kalau ada banjir, di mana petugasnya ada siapa. Kalau terjadi kemacetan, kepenunggungan kendaraan, ya ada satu perempatan yang kredit, bisa ketahuan siapa petugasnya dan apa yang dilakukannya. Kalau ada misalnya kebakaran, bisa langsung diinduksikan, Dinas Pemadaran Kebakaran Terdekan ada di mana, lalu petugasnya siapa. Dan sudah pasti dengan sistem pemantauan seperti ini, pelayanan publik akan semakin lebih. Jadi, Tangerang Lightroom, Bandung Komen Center, ini akan kita replikasi dan duplikasi untuk dimiliki oleh seluruh pemerintah, kota, mumpul kabupaten yang memungkinkan. Memang anggarannya tidak sedikit, tetapi kalau direncanakan dengan baik, tentu kan bisa direncan jauh-jauh lagi. Dan sangat mungkin untuk diaplikasikan di semua kota. Selain berkunjung ke pusat pemerintahan kota Tangerang, Menpan RB juga mengunjungi kantor Polres Metro Tangerang, yang kemudian dilanjutkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kota Tangerang. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memonitor pelayanan publik di masing-masing instansi yang dikunjungi. Keberadaan Tangerang Lightroom sebagai pusat komando terpadu yang merupakan suatu kebutuhan layanan terhadap masyarakat. Tak heran kemudian seluruh pemerintah di Provinsi Banten didorong untuk memiliki hal yang serupa. Saya Raydrian, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!